Makam Asmara Jilid 5 Bara Asmara Siang Kuan Ko hendak marah tetapi tiba-tiba ia teringat bahwa Ihtian Heng itu pernah menolong jiwa putrinya. Terpaksa ia menghela nafas dan tak lanjutkan katanya. Ihtian Heng tersenyum, harap saudara Siang Kuan jangan salah faham. Sungguh mengirangkan sekali kalian ayah dan anak dapat berjumpa kembali. Tentu banyak sekali yang hendak diceritakan maka silahkan saja. Aku pun hendak bicara dengan nona ini, tiba-tiba ia berhenti tetapi menggunakan ilmu menyusup suara, melanjutkan bicara kepada kedua ayah dia putrinya itu, kalau bicara di sini, kurasa kurang leluasa. Kalau musuh menyerang, ku khawatir kalian tentu sukar menghindar, terima kasih saudara ih. Tiba-tiba Siang Kuan Ko mengaturkan terima kasih lalu memimpin Siang Kuan Wan Cheng menuju ke sudut. Pengemis sakti Chong Tu tertawa dingin. Ia mengambil buli araknya dan meneguk dua kali. Ihtian Heng berpaling ke arah pengemis itu, tertawa, apakah saudara Chong mencurigai aku mengadu domba saudara dengan saudara Siang Kuan Hektometer, mulut anjing tentu tak dapat tumbuh gading gajah, sahut Chong Tu. Berubahlah seketika wajah Ihtian Heng, dengan baik aku bicara kepada saudara, mengapa saudara menghina begitu? Apakah saudara kira akan takut kepadamu memang bicaraku kasar, sahut Chong Tu. Kalau engkau tak suka dengar, jangan bicara lagi dengan aku, Ihtian Heng. Tiba-tiba darah baju ungu itu berseru, apakah perjanjian kita masih berlaku? Ihtian Heng tertawa, aku memang hendak bicara penting dengan Nona. Bicaralah kecerdasan Nona, aku sangat mengagumi, kata Ihtian Heng. Tetapi bahwa dalam makam ini ternyata terdapat penghuninya, adakah Nona sudah menduga hal itu sebelumnya memang tak tahu, sahut darah baju ungu. Nah begitulah, kata Ihtian Heng, kepandayan dari pencipta makam ini, bukan saja jauh di atas kepandayanku, tetapi pun juga lebih tinggi dari Nona. Kalau dinilai dari bangunan yang diciptakan ini, memang benar begitu, kata darah baju ungu. Kalau Nona mempunyai anggapan begitu, itu memang benar, kata Ihtian Heng pula. Apakah Heng kau bermaksud hendak menasehati aku supaya bekerja sama dengan engkau untuk membuka rahasia makam ini? Tanya si Dara. Ihtian Heng berpaling memandang kepada rombongan jago silat yang berdiri di bakangnya, tertawa, tokoh silat yang berkumpul di sini, kebanyakan satu sama lain tentu mempunyai dendam permusuhan. Tetapi pada saat dan tempat seperti sekarang ini, mereka rela untuk melepaskan urusan petribadi masing. Dan mereka mau bersatu padu untuk membuka rahasia makam ini, menghadapi orang yang menciptakan makam ini. Apabila Nona mau bekerja sama dengan aku, aku siorang si'i ini tentu yakin akan menang. Jika sudah dapat menciptakan bangunan sehebat ini dengan perlengkapan pekakas rahasia yang sedemikian hebat, orang itu tentu sudah mempunyai rencana yang sempurna. Tiba-tiba darah baju ungu itu berhenti, melangkah dua tindak ke muka lalu menyandarkan diri pada tubuh nenek PWE. Ujarnya pula, menilik keadaan saat ini, betapa hebat orang itu menyediakan alat dan orang, tetapi tentu tak mampu mengadu kekerasan dengan kita. Dalam ilmu kepandayan silat saja, mereka pun tentu tak dapat mengimbangi kita. Tetapi apabila sebelumnya mereka memang sudah mengatur berbagai alat pekakas rahasia, persoalannya tentu lain lagi. Taruh kata diakalah, kita pun tentu tak dapat keluar dari tempat ini atau berarti kita akan mati bersama-sama lawan, Ihtian Heng tertegun, serunya, ah, aku tak memikirkan sampai langkah itu, karena itu, kata darah baju ungu pula, apabila kalian hendak mengharapkan kesempatan hidup, kalian harus mendengarkan perintahku, kata itu diucapkan dengan nyaring sehingga sekalian orang dapat mendengar jelas. Ihtian Heng tersenyum, serunya, ah, Nona terlalu menganggap diri Nona kelewat tinggi. Terus terang saja, dalam rombongan tokoh yang berada di sini, siapapun tak dapat menguasai lain orang. Maka siapapun dapat memberi saran dan pendapat bahkan perintah. Tetapi itu pun hanya terbatas pada satu soal yang sedang dihadapi. Pada lain soal di lain saat, sudah tak berlaku lagi, kalau kalian mau mendengar perintahku, aku bersedia kerjasama. Tetapi kalau tidak mau mendengar perintahku, lebih baik kita kerja menurut rencana masing tanpa saling mengganggu. Ihtian Heng tertawa, apa yang kuharap mengharap agar sebelum rahasia makam ini terbongkar, permusuhan di antara kita dengan kita supaya dihentikan dulu. Baik, kami akan menjadi penonton saja, kata darah baju ungu. Sejenak Ihtian Heng memandang ke arah tokoh yang bertubuh pendek dan berkata pula, aku masih ada sebuah permintaan lagi, bukankah engkau meminta supaya ku bebaskan ketua lembah seribu racun itu cepat darah baju ungu menyambuti. Ihtian Heng mengangguk, entah rahasia makam ini dapat terbongkar atau tidak, tetapi orang yang berada dalam makam ini ibarat anak yang menerjang api, tentu akan mengalami akhir yang menyedihkan. Dan setelah rahasia makam ini terbongkar, sukar kiranya untuk nona berada di luar garis, tak apa, sahut darah baju ungu, agar kami dapat melihat kehebatan ilmu silat dari Tionggoan, habis bertata darah itu berpaling dan berkata bisik kepada si pendek, Oh Haye Chu, lepaskan ketua lembah seribu racun itu Oh Haye Chu atau orang si Oh yang pendek, mengiakan lalu mengangkat tangan dan diayunkan ke punggung ketua lembah seribu racun. Biluk, tubuh ketua lembah seribu racun yang keit itu segera terlempar sampai lima enam langkah ke muka. Ihtian Heng ulurkan tangan menyambuti lengan kiri ketua lembah seribu racun, Seraya berkata, Saudara Leng, tepat pada saat Ihtian Heng berbuat begitu, Tangan kanan ketua lembah seribu racun pun berayun menghantam ke arah dagu Ihtian Heng. Pukulan keras, jaraknya dekat. Sekalian orang terkejut dan menyangka Ihtian Heng tentu terluka. Tetapi sebagian besar, tokoh itu malah mengharap, agar pukulan itu benar dapat melukai Ihtian Heng, makin berat lukanya makin baik. Ketika melihat si darah baju ungu muncul, tergetarlah hati Han Ping. Tak tahu ia bagaimana sesungguhnya perasaan hatinya itu, tiba-tiba ia melihat ketua lembah seribu racun menyerang Ihtian Heng secara licik. Cepat ia melesat dan menutup si kulengan ketua lembah seribu racun saat itu. Tetapi tepat pada saat ia bergerak, tangan kiri Ihtian Heng pun sudah menangkis dengan tangan cepat boom, tubuh Ihtian Heng agak tergetar, ketua lembah seribu racun pun tersurut dua langkah. Tetapi tangan kapannya dapat dicengkeram tangan kiri LH Ihtian Heng keras sehingga tak dapat berkutik. Sekali Ihtian Heng kencangkan cengkeramannya, pucatlah wajah ketua lembah seribu racun itu. Namun ketua lembah seribu racun itu masih berusaha untuk bersikap garang agar jangan terlihat orang. Sejenak memandang kesekeliling, Ihtian Heng pun tertawa, harap saudara jangan kuaur. Sebelum saudara mati, tak nanti aku mendahului mati lebih dulu, kata yang bernada sindiran itu membuat sekalian orang merah mukanya. Kemudian Ihtian Heng memandang Honping dan tertawa, sekalipun aku tak dapat menjadi sahabat saudara Ji, tetapi dengan mendapat lawan seorang pemuda yang perwira seperti saudara, aku pun merasa bahagia sahut Honping, aku tak bermaksud menolongmu. Hanya aku tak senang melihat perbuatan orang yang menyerang secara gelap, Ihtian Heng tertawa, oh, begitu. Ia beralih memandang ketua lembah seribu racun dan berkata dengan serius, tetapi saudara Ji salah terkah saudara Leng ini sama sekali bukan hendak menyerang aku dan memang dia bukan orang yang suka melakukan penyerangan secara begitu licik. Adalah karena dari tiga buah jalan darahnya yang tertutup, baru dibuka dua buah oleh si pendek itu, maka sekalipun kaki dan tangannya dapat bergerak tetapi kesadaran pikirannya masih belum terang. Sehingga dia melakukan serangan tadi, dalam pada berkata-kata itu, Ihtian Heng Dam Diam sudah kerahkan tenaga dalam untuk membuka jalan darah ketua lembah seribu racun yang masih tertutup itu. Kemudian baru pelahan-lahan dilepas. Ketua lembah seribu racun mundur selangkah berdiri terlongong-longong beberapa saat lalu berpaling memandang nenek BWE dan si bungkuk serta si pendek tiba-tiba wajahnya merah padam. Ho, bagus orang pendek serunya seraya merentang kedua lengan sehingga terdengar suara berkerotekan dari tulangnya, lalu maju menghampiri oh pendek. Si pendek hanya tertawa dingin, serunya, bagus orang pendek, kemarilah engkau ternyata ketua lembah seribu racun itu juga orang pendek, hanya terpaut sedikit dengan si pendek oh. Tetapi walaupun keduanya bertubuh Kate, mereka memiliki ilmu silat yang keras. Saat itu keduanya sudah saling berhadapan. Begitu bergerak, tentu akan hebat akibatnya tiba-tiba Ihtian Heng melangkah ke tengah mereka dan mencegah, harap saudara Leng, jangan marah dulu dan ia memandang ke arah si darah. Oh aye cu, mundurlah seru darah baju ulu. Dalam pada itu lari tumpukan kain bertulisan yang ngelumpruk belantai, tiba-tiba dihembas angin dingin sehingga kain itu terangkat naik. Dan tampaklah apa yang terdapat di balik kain itu. Sebuah jajaran lilin, dari kecil hingga makin ke belakang makin besar. Panjang jajaran lilin itu tak kurang dari berpuluh tombak jauhnya. Pada ujung jajaran lilin, terdapat sebuah peti mati hitam. Di kedua samping peti mati itu tergantung dua buah lian, kain bertulis kata berduka cita. Tetapi karena jaraknya amat jauh, sekalian orang pun tak dapat melihat jelas. Ihtian Heng memandang kepada darah baju ungu dan berkata, sungguh suatu persiapan yang hebat seorang yang mati, apabila dikubur di tempat semacam ini tentu akan merasa lebih senang mati daripada hidup, sahut si darah baju ungu. Kemudian Ihtian Heng memandang ke arah sekalian tokoh silat lalu tertawa nyaring, rahasia dari makam yang begitu menggemparkan dunia persilatan, segera akan terbongkar. Pada tempat dan saat ini, kuharap saudara sekalian tetap menghapus dendam permusuhan pribadi. Dan jangan melakukan rencana gelap untuk mencelakai lain orang. Apabila terdapat orang yang bertindak begitu, dia akan dianggap sebagai musuh kita sekalian. Setiap orang berhak membunuhnya. Peletek, tiba-tiba terdengar letupan kecil dari sebatang lilin yang pecah. Apinya munkrat kemana-mana lalu padam. Tetapi menyusul pun lain lilin meletus satu demi satu sehingga bunga api berhamburan memenuhi ruangan. Pada lain kejap ruangan gelap gulita. Sebagai gantinya, batang lilin yang tinggi pada jajaran di belakang sendiri, segera menyala makin terang. Ih Tian Heng menghela nafas, di luar langit masih ada langit, di belakang orang masih ada orang. Kepandaian orang itu benar membuat aku siorang si'i harus mengangkat topi, buru darah baju ungu menukas, sayang ayahku belum datang kemari. Mungkin dialah yang dapat mengimbangi kepandaian pencipta makam ini, jawab Ih Tian Heng. Dahulu dalam rapat besar di Yang San, ayah Nona telah membantah tentang kehebatan ilmu silat Tiong Goan. Kata-katanya yang tajam, sangat menusuk telinga. Memang aku sangat berharap agar dia dapat datang kemari menyaksikan peristiwa yang ramai ini, Ong Kuan Tiong mendengus dingin, Hektometer, jangan meremahkan kepandaian suhuku. Apabila dia mau turun ke dunia persilatan, bukan saja pencipta makam ini takkan mampu mengelabui orang, pun kalian yang berada di sini mungkin tak mempunyai kesempatan untuk hadir di sini, mendengar romongan besar itu, Hang Ping tak puas. Ia kerutkan alis hendak membantah tiba-tiba hidungnya terbaur angin wangi. Si darah baju ungu melangkah datang. Hang Ping memandang darah itu dengan gelisah. Ia hendak membuka mulut menegurnya tetapi tak jadi. Tetapi ia rasakan angin berhembus dan darah baju ungu itu pun melangkah ke arah tingling. Ong Kuan Tiong dan nenek BWE ikut di belakangnya. Tingko cepat melangkah ke muka tingling dan berseru dingin, mau apa kalian Ihtian Heng tertawa gelap, harap saudara Ting jangan salah faham. Ku percaya Nona Siau takkan mengganggu puterimu, terdengar darah baju ungu berkata dengan suara lembut, Nona Ting, engkau terluka, tingling menyelingap keluar dari samping ayahnya lalu menjawab, aku memang menderita luka parah, mungkin tak dapat hidup sampai beberapa hari lagi tak apa, kata darah baju ungu, aku dapat menyembuhkan engkau. Harap kemari agar dapat ku periksa bagaimana lukamu itu, tingling maju menghampiri dan bertanya, mengapa engkau mengenakan kain kerudung muka sutra hitam itu? Apakah takut kalau kulihat kecantikanmu yang dapat menilaikan orang itu? Soal itu, soal wajah si darah baju ungu, memang amat menarik perhatian sekalian orang. Setiap membayangkan betapa cantik darah itu. Tetapi tiada seorang pun yang pernah melihatnya. Tampak kain selubung muka darah itu bergetaran. Dan entah dari mana, tiba dari dalam selubung muka terdengar suara bersenandung. Makin lama makin tinggi dan lagunya pun makin sedih. Menggambarkan seorang istri yang lama sekali ditinggal pergi oleh suaminya, penuh hamburan pilu, ratapan kalbu. Suasana sedih itu membuat hati orang seperti disayat-sayat dan air mata turun berderai-derai. Tak berapa lama nyanyian sedih itu pun makin menurun rendah dan akhirnya lenyap. Sekalian orang pun ikut tersadar dari buwayan yang rawan tiba-tiba hanting menggembor keras dan muntahkan segumpal darah segar. Tubuhnya terhuyung-huyung beberapa kali baru kemudian berdiri tegak. Ihtian heng batuk dan menghela nafas, nyanyian itu bagaikan lagu sorga, tiada terdapat di dunia, apabila dulu aku mendengar lagu semacam itu, dunia persilatan mungkin akan terhindar dari malapetaka. Habis berkata ia terus mengharapi Rihon Ping, melihat itu pengemis sakti Chong Tsu cepat maju dua langkah, serunya, Ihtian heng, apakah heng kau bermaksud hendak melanggar janji yang engkau ucapkan sendiri? Ihtian heng dengan serius, kalau hatiku gentar, tentulah akan kugunakan kesempatan saat ini untuk melenyapkannya, tiba-tiba ia tertawa, tetapi aku bukanlah manusia serendah itu, pengemis sakti menukis dengan helaan nafas, duljana dan orang budiman, memang orang yang luar biasa. Aku si pengemis tua harus banyak berpikir, Ihtian heng ulurkan tangan mencengkeram lengan kanan Hong Ping. Dirasakannya darah dalam nadi pemuda itu mengalir deras sekali. Jelas pemuda itu sedang menderita goncangan hati yang hebat. Segera Ihtian heng memijat keras surat nadi Hong Ping lalu menepuk punggung pemuda itu seraya berseru, dendam sakit hati orang tua belum terhimpas, kalau sampai mati tentu masih penasaran, Hong Ping menggigil lalu pelahan-lahan membuka mata sahutnya, terima kasih ia terus menggeliat, lepaskan tangannya dari cekalan orang dan mundur dua langkah, lalu pejamkan matu mengatur pernapasan. Ihtian heng berpaling memandang kain bertulisan yang berkibar-kibar menyiap kemudian meruntuh ke bawah lagi sinar lilin di sebelah dalam pun teraling pula. Apakah budak perempuan itu? Tiba-tiba terdengar suara yang aneh melengking. Sekalian orang serempak berpaling. Kiranya yang berseru itu siorang tua alis panjang atau tabib racun. Sambil tangan kiri mencekal kera bulu kuning emas yang matanya meram, orang tua alis panjang itu memandang lekas ke arah siang kuan wan ceng. Melihat sikap orang tua alis panjang tampak begitu mendendam kepada putrinya. Siang kuan ku marah, bisiknya, ceng ji, jangan takut, akan ku beri hajaran pada si tua itu jangan ayah, seru siang kuan wan ceng gopoh, lalu ciam puo itu telah melepas budi kepadaku, ia memandang ke arah si tabib palis panjang, berseru pula, apakah heng kau hendak menanyakan orang yang menulis resep obat itu ya, apakah darah baju ungu itu seru si tabib palis panjang? Benar, memang dia sahut siang kuan wan ceng. Tabib palis panjang menengadahkan muka tertawa keras, bagus. Akhirnya dapat juga bertemu ia terus melangkah ke arah si darah baju ungu. Berhenti cepat nenek BWE ayun kantongkat membentak. BWE ini biarkan dia, kata darah baju ungu. Nenek BWE menurut lalu mundur ke samping darah baju ungu. Tetapi matanya tetap tak lepas memandang gerak-gerik tabib itu. Sekali tabib itu berani berbuat yang membahayakan diri si darah baju ungu, nenek BWE tentu akan menghancurkannya. Darah baju ungu menghela nafas panjang, tanyanya, apakah maksudmu hendak mencari aku sahut tabib palis panjang, seumur hidup kuabdikan diri dalam soal pengobatan. Dan aku bangga kepada diriku, tetapi tak tahu kalau di dunia ini masih terdapat orang yang lebih kepandaianku, apakah hanya begitu keperluanmu tanya si darah baju ungu. Baru ini aku telah melihat secarik resep. Obat yang ditulis pada resep itu benar membuat aku kagum dan tunduk benar, kata tabib palis panjang. Kemudian ia berpaling ke arah honping, serunya, resep itu sayang telah dihancurkan oleh dia. Aku ingin sekali bertemu muka dengan pembuat resep itu, darah baju ungu menghela nafas, ah, usiamu sudah begitu tua, mengapa masih mengandung pikiran untuk memburu kebanggaan tetapi tanpa menghiraukan ucapan si darah, tabib palis panjang itu berseru lantang, apakah engkau yang menulis resep itu kalau ya, lalu bagaimana aku tak percaya seru tabib palis panjang, sepanjang hidupku aku telah mengumpulkan banyak sekali resep obat tetapi tak pernah kulihat resep seperti itu, kalau benar aku yang menulis resep itu, lalu engkau hendak mengapa kalau engkau yang menulis engkau tentu masih ingat isi resep itu, apakah engkau masih ingat ramuan obat pada resep itu tanya si darah. Walaupun tak dapat mengingat seluruhnya tetapi dapat juga mengingat enam tujuh bagian, kata tabib palis panjang tiba-tiba darah baju ungu itu mengucapkan beberapa jenis obat, ilongong, pihi, hang hoa, liong yan hiang, seluruhnya dia mengatakan 12 jenis ramuan obat. Mendengar itu barulah tabib palis panjang mengangguk, tepat semua kalau begitu tak dapat diragukan lagi, resep itu memang engkau yang menulisnya berhenti sejenak tersenyum lalu bertanya pula, berapakah usiamu tahun ini buat apa engkau tanyakan umurku? Aku berumur 19 tahun, sahut si darah tiba-tiba wajah tabib palis panjang itu berubah pucat, serunya, aku sudah hidup sampai berpuluh-puluh tahun tetapi ternyata tak dapat melebih kepandayanmu seorang anak perempuan yang bara berumur 19 tahun, apakah orang semacam aku ini masih ada muka untuk hidup di dunia habis berkata tiba-tiba tabib palis panjang itu benturkan kepalanya ke tanah. Saat itu sekalian orang masih termangu dari buaya nyanyian sedisi darah. Dan mereka pun tak menyangka sama sekali bahwa karena selembar resep obat saja, orang tua alis panjang itu telah dekat membenturkan kepalanya ke tanah. Berat, darah munkrat keempat penjuru ketika batok kepala tabib palis panjang itu pecah berhamburan di tanah. Empat orang tokoh silat hendak menolongnya tetapi sudah tak keburu. Ah, kasihan orang tua itu. Darah baju ungu menghela nafas panjang. Sambil berjongkok untuk mengangkat mayat tabib itu, Ihtian Heng berkata seorang diri, Ah, Lo Chiam Pua terlalu terburu meninggal dunia. Sebenarnya masih banyak peristiwa ramai yang Lo Chiam Pua dapat saksikan, sambil memondong mayat ia melangkah ke arah jajaran kain lian, bertulis. Kira dua-tiga langkah dari kain lian itu, ia meniup untuk menyiap kain itu lalu melangkah maju. Setelah melawati meja, ia berpaling dan berseru kepada sekalian orang, aku yang akan menjadi pelopor jalan berseru pengemis Chong Tu, baik dan jahat itu hanya sepercik lintasan pikiran. Harap saudara ikh tunggu dulu aku si pengemis tua. Pengemis sakti itu apungkan tubuh dan pada lain saat ia sudah berada di samping Ihtian Heng, serunya mari kita jalan bersama 30 tahun hidup dalam dunia persilatan baru. Pertama kali ini aku merasakan sikap yang ramah dari saudara Chong, sahut Chong Tu dengan nada bersungguh, sepanjang hidupku, entah sudah berapa banyak jiwa manusia yang kubunuh. Tetapi tidak seorang dari mereka yang kukenang. Satu-satunya peristiwa yang tak pernah kulupakan dalam hidupku, bukankah yang ada hubungannya dengan sumuai saudara Tukasih Tian Heng? Kata saudara ih, walaupun tidak tepat tetapipun tak jauh kata pengemis Chong Tu, peristiwa yang selalu menggandul pada pikiranku yalah karena selama ini aku belum dapat mengambil lencana emas lambang pimpinan ketua, Ihtian Heng merogoh ke dalam baju, katanya, aku dapat menyerahkan lencana emas itu kepada saudara. Sejak ini, saudara Chong tak perlu tunduk pada perintah sumuai saudara, ih menyerahkan sebuah lencana emas kepada Chong Tu. Chong Tu melihat lencana emas itu memang lencana dari suhunya yang hilang. Ia terkesiap. Peraturan dari perguruan Kim Pei Bun yalah harus menghormati lencana emas lambang perguruan. Setiap murid yang melihat lencana emas itu harus berlutut memberi hormat seperti berhadapan dengan suhunya. Sejenak tertegun, Chong Tu terus berlutut memberi hormat dengan khidmat seraya menyambuti dengan kedua tangannya berkata pula Ihtian Beng, kalau aku beruntung dapat keluar dari makam ini dengan masih hidup, aku bersedia akan membawa saudara bertemu dengan sumuai saudara. Chong Tu menghela nafas, ah peristiwa lampau seperti impian. Asal sudah mendapatkan lencana emas itu kembali, aku tak ingin bertemu muka lagi dengannya, Ihtian Heng tertawa meloroh, walaupun, aku sendiri tak melakukan kebaikan tetapi anak buahku kebanyakan gemar melakukan kejahatan. Sumuai saudara telah kupenjarakan dalam sebuah gua. Apabila aku tak dapat keluar dari makam ini, sumuai saudara pun tentu tak mungkin dapat keluar dari gua itu. Dan itu memang sudah layak sebagai akibat dari perbuatannya. Sambil berkata Ihtian Heng pun terus melangkah ke muka Chong Chu mengikuti di belakangnya ia kerahkan tenaga dalam bersiap-siap. Setelah meragu sejenak, sekalian orang pun segera menyusul. Hanya orang Lam He Bun yang tetap tinggal di tempatnya. Begitu pula Hong Ping yang masih berada di situ karena sedang melakukan penyaluran nafas. Kim Lo Ji berdiri di damping pemuda itu dengan penuh perhatian. Hendak bertanya bagaimana keadaan pemuda itu tetapi akhirnya tak jadi karena khawatir mengganggunya. Tampak dada pemuda itu berkembang kempis, wajahnya tetap pucat lesi. Heran, sungguh heran sekali. Orang bertanya mengapa darah itu terus menyanyikan lagu sesedih itu. Gumam Kim Lo Ji tiba-tiba nenek BWE gentakan tongkat bambunya, berseru. Hai apa yang engkau sebut mengherankan itu kemaksudkan orang yang bertingkah mengherankan, seru Kim Lo Ji. Nenek BWE berseru dingin, orang semacam engkau, juga berani. Darah baju ungu menghela nafas. Sudahlah BWE Nio, jangan menghiraukannya. Kim Lo Ji masih mendengus geram, walaupun aku, tiba-tiba Hon Ping membuka matu dan menghela nafas panjang. Paman Kim, engkau pun harap jangan bicara lagi. Kim Lo Ji dan nenek BWE pun diam. Tetapi meti mereka masih saling berpandang. Yang seorang setiap saat bersedia berkorban jiwa untuk Hon Ping. Dan yang satu seorang inang pengasih yang amat taat dan sayang kepada sidara baju ungu. Keduanya sama mentaati perintah momongannya. Pelahan-lahan darah baju ungu melangkah ke muka Hon Ping lalu berputar jalan balik kembali. Kemudian terlonjong-longong memandang pemuda itu. Rupanya hati darah itu tegang sekali. Sinar matanya bertamburan seperti hendak menumpah keluar dari balik kain kerudungnya. Sinar matu yang ipenuh dengan ribuan kata. Nak, apa yang hendak engkau katakan, bilanglah, tak perlu takut. Kata nenek BWE dengan menghela nafas. Darah baju ungu mengangguk. Dilihatnya Hon Ping memandang dirinya dengan mati merentang lebar. Darah itu menghela nafas. Ujarnya, mengapa hatimu masih mengenang aku? Apabila engkau anggap aku sudah mati, alangkah baiknya, Hon Ping tetap menutup mulut rapat. Tetapi kerut wajahnya makin tegang. Kata si darah pula, kalau hatimu melupakan aku, tak mungkin tadi engkau sampai begitu tegang. Sehingga, sehingga, ah tiba-tiba darah itu beralih memandang Kim Loji katanya pula, nyanyianku tadi sama sekali bukan hendak melukai hatinya. Hanya dalam hatiku memang penuh dengan hal yang duka tetapi tak dapat ku tumpahkan dengan kata. Maka terpaksa ku curahkan melalui nyanyian itu, Kim Loji terlongong, katanya, Nona amat cerdas sekali, mengapa tak dapat menumpahkan kesedihan yang menghuni di hati Nona darah baju ungu itu tertawa, ada kalanya aku mengharap diriku ini seorang tolol saja. Seorang yang tolol, tentu lebih tenang pikirannya dan lebih sedikit pula kedukaan hatinya, tiba-tiba haunting menyelutuk, kalau engkau menganggap aku sudah mati, kesedihan hatimu mungkin tentu banyak berkurang, tampak pemuda itu dengan paksakan diri baru dapat mengucap kata itu. Kala darah baju ungu, ada kalanya aku benar mengharap engkau meninggal dalam makam yang kubangun dengan tanganku sendiri. Tetapi, tetapi nasib mempermainkan orang dan membuat aku sering berjumpa dengan engkau, dalam mengucapkan kata itu, tampaknya si darah mengerahkan ketabahan hatinya. Sesungguhnya kedua muda-mudi itu masing dicengkam oleh getar asmara. Namun selama itu, mereka hanya menyimpan dalam hati tak mau mengutarakan. Tetapi kini karena menyadari bahwa hidup mereka sudah takkan lama lagi, kesempatan untuk berjumpa pun tak banyak, barulah mereka tak tahan dan menumpahkannya. Nenek BWM memberi isyarat agar Lem He Bun menyingkir. Tiba-tiba nenek itu menegur Kim Lo Ji yang masih tak pergi. Hai, mengapa engkau tak mau pergi? Kim Lo Ji sejenak memandang Hon Ping lalu memandang darah baju ungu. Dengan perasaan yang campur aduk, dia pun terus sayunkan langkah, menuju ke sudut ruang. Tetapi beberapa saat kemudiannya tak tahan keinginan hatinya dan berpaling lagi. Hai, lihat apa bentak nenek BWM. Tetapi nenek itu sendiri pun tak henti-hentinya memperhatikan keadaan si darah baju ungu. Kim Lo Jin berputar tubuh dan menghadap tembok. Tetapi berulang kali ia tak tahan dan berpaling ke belakang. Demikianlah besarnya rasa sayang nenek BWM kepada si darah baju ungu dan rasa sayang Kim Lo Ji kepada Hon Ping. Saat itu tinggal Hon Ping dan si darah baju ungu saling berhadapan dan beradu pandang. Tetapi kedua hanya tegak seperti patung yang tak dapat berbicara tiba-tiba nenek BWM berseru keras. Hai, tahukah kalian tentang pepatah kuna yang mengatakan sedetik itu berharga seribu mas? Pepatah itu hendak mengajarkan kepada orang betapa berharganya sang tempo. Walaupun tak seluruhnya tetapi sebagian besar pepatah itu memang tepat sekali-sekalian anak buah lam hebun heran dan saling berpandangan. Mereka tak tahu apa yang dimaksudkan nenek BWM. Tetapi mereka terpaksa menyambut, ya, tepat, tepat sekali, darah baju ungu menghela nafas, ujarnya kepada Hon Ping, Ah, BWM menganjurkan kita bicara lalu mengapa engkau tak bicara sahut Hon Ping. Bicara apa kata si darah? Bicara apa kata Hon Ping pula? Pada hari itu aku bertemu Ihtian Heng. Dia mengatakan kalau engkau sudah meninggal, kata darah baju ungu. Hon Ping menghela nafas, Ah, memang ada orang, walaupun mati tetapi masih seperti hidup. Tetapi pun ada orang yang walaupun masih hidup tetapi seperti mati, usiamu masih muda, kata si darah, tetapi setiap orang persilatan yang mendengar namamu Ji Hon Ping itu, kalau tidak memuji dalam hati, tentu diam-diam mengakui bahwa engkau seorang tunas muda yang amat cemerlang. Walaupun sampai seratus tahun lagi namamu tetap akan diucapkan orang. Dengan demikian walaupun engkau sudah meninggal, tetapi masih hidup. Mengapa engkau mengatakan walaupun masih hidup tetapi sudah seperti mati Hon Ping terdiam beberapa jenak, lalu berkata pelahan, engkau, engkau masakan tak tahu diriku aku, aku bagaimana tak mengetahui engkau, sahut si darah. Keduanya lalu menundukkan kepala. Walaupun tidak mengucap apa lagi, tetapi dalam hati kedua remaja iu sudah saling bersentuhan rasa, saling merasakan suatu pancaran asmara murni yang mengalir dalam hati masing. Saat itu mereka rasakan suatu saat yang paling bahagia dalam hidupnya. Asmara terpendam Ada orang yang menggunakan kata untuk menguturakan maksud hatinya. Tetapi menurut yang dilalukan kedua remaja itu, ternyata bahasa yang paling halus dan paling menyentuh perasaan hati, bahasa yang paling berharga dan paling indah, adalah bahasa hati bahasa yang tak diucapkan dengan mulut melainkan dengan pancaran mata. Dan getar alunan halus dari asmara terpendam, diam-diam Kim Loji yang menyaksikan pertemuan kedua remaja itu, mendapat kesan yang mendalam. Pengada melamun, tiba-tiba nenek BWE berseru melengking, hilang dan tembuh, ada dan tiada, Dari manakah datangnya hunting si darah baju ungu terkesiap dan serempak berpaling, di bawah kain lian, tegak seorang darah baju biru yakni siang kuan wanceng. Walaupun darah itu berusaha hendak menenangkan hatinya, tetapi kedua kakinya yang gemetar keras itu tak dapat menyembunyikan lagi luapan hatinya yang bergoncang keras. Darah baju ungu menghela nafas pelahan lalu menghadap ke muka lagi. Huh, anak perempuan yang tak tahu diri, teriak nenek BWE. Tetapi siang kuan wanceng tak menghiraukannya. Pandang matanya makin kabur dan kabur, seperti terbungkus kabut. Nona siang kuan, baru hunting menegur, tiba-tiba dari belakang tumpukan kain lian itu terdengar suara bentakan keras. Jelas berasal dari rombongan tokoh yang masuk ke dalam tadi. Mereka tentu menghadapi kesulitan. Tetapi kesemuanya itu tak dihiraukan siang kuan wanceng. Dunia ini bagi siang kuan wanceng sudah tak dirasakan apa lagi. Ia tak mengacuhkan segala apa. Oleh karena nona itu berdiri mengalingi sinar lilin di belakang deretan kain bertulisan itu maka orang yang berada di ruang muka, tak dapat melihat apa yang terjadi di ruang dalam tiba-tiba darah baju ungu menghela nafas. Serunya kepada Han Ping, dia tentu bersikap baik sekali kepadamu. Selama beberapa hari ini berada bersama-sama, apakah kalian tidak gembira kata Han Ping? Ah, dia seorang nona yang baik, kalau begitu mengapa engkau tak memanggilnya kemari, kata si darah baju ungu. Dia telah minum racun buatan perguruan lem hebun yang bekerjanya pelahan. Dia hanya dapat hidup selama satu bulan saja. Apa Han Ping terkejut? Dia hanya dapat hidup sebulan lagi, kata darah baju ungu. Oleh karena itu dia sangat menghargakan sekali waktu yang tak berapa lama itu, oh, kiranya begitu, seru Han Ping. Kembali dari ruangan di belakang jajaran kain lian itu terdengar suara tertawa panjang dan bentakan keras. Dan lilin yang menerangi tempat itu pun tiba-tiba padam. Seiring dengan suasana gelap, tiba-tiba hidung Han Ping terbaur bau yang harum. Darah baju ungu menghampirinya dan pada lain saat terdengarlah bisikan lembut di telingannya. Sedemikian di dekat suara itu sehingga hampir menyentuh pipi Han Ping, dalam beberapa waktu terakhir ini, aku telah membohongi diriku sendiri. Aku telah mengubur engkau di tanah pegunungan itu. Pun telah kubakar banyak sekali kertas uang untukmu. Dan ku bangun sebuah makam yang indah bagimu agar engkau dapat hidup bahagia di alam baka Han Ping tertawa lawar. Sayang orang yang engkau kubur itu bukan aku, tetapi orang itu benar mempunyai rejeki besar. Aku mengharuskan diri untuk mempercayai bahwa yang kukubur itu adalah engkau. Walaupun ku tahu engkau masih hidup tetapi aku harus berusaha mengelabungi diriku sendiri, mengapa tanya Han Ping? Karena selama ini belum pernah ada orang-orang yang bersikap begitu dingin kepadaku, Han Ping tak menyahut melainkan dalam hati berkata, Ah, kapankah aku bersikap dingin kepadamu? Kata itu diucapkan dalam hati tetapi entah bagaimana si darah baju ungu rupanya seperti mengerti. Segera ia berkata pula, Ah, aku salah omong. Aku hendak mengatakan bahwa selama ini tiada seorang pun yang tak mengalah kepadaku. Tetapi engkau tak mau mengalah kepadaku, Han Ping tertawa, mengapa aku harus mengalah kepadamu? Tiba-tiba darah baju ungu itu ulurkan tangan dan berbisik. Aku tak minta engkau mengalah seorang anak perempuan memang harus bersikap lemah lembut. Ah, i, aku memang terlalu manja. Pada saat tangan si darah bersentuhan dengan tangan Han Ping, seketika jantung Han Ping bar guncang keras sehingga ia menarik diri ke belakang. Darah itu pun perlahan-lahan menarik kembali tangannya lalu berbisik. Sekarang aku baru menyadari bahwa betapa hebat dan luar biasa kecerdasan dan bakat yang dimiliki seseorang, namun akhirnya sukar juga untuk menentang kodrat alam. Lihatlah, peristiwa pada waktu lampau, betapapun orang dapat mengerjakan usaha besar, namun tiada seorang pun yang mampu untuk memutar balik jalannya rembulan dan matahari. Dan tak mungkin pula dapat mengembalikan tempo yang telah lalu. Walaupun perjumpaan kita ini belum terlalu terlambat, tetapi ruangan ini tak dapat memuat dua orang yang suka membawa kemauannya sendiri. Yang lampau biarlah berlalu, biarlah seperti sang tempo yang takkan dapat kembali lagi, berkata Han Ping dengan nada bersungguh, apa yang Nona katakan memang benar. Aku masih menyandang dendam sakit hati orang tuaku yang belum terhimpas. Saat ini musuhku berada di sini. Kami tentu akan menghadapi suatu pertempuran maut. Dan siapa yang akan menang masih sukar diketahui. Apa yang akan terjadi di hari depan masih belum pasti, kuharap Nona suka menjaga diri baik. Nah, aku pun hendak mohon diri, habis berkata Han Ping terus sayunkan langkah ke depan. Tunggu, seru darah baju ulu. Han Ping berhenti lalu berpaling, adakah Nona masih hendak memberi pesan lagi nasib akan menentukan orang. Dunia ini penuh dengan orang yang ingin mencari nasib dan ingin melepaskan nasib. Inilah dua butir pil penawar racun. Berikanlah kepada Nona siangkuan itu. Ku berinya minum racun karena aku cemburu dan iri hati. Hendakku suruh dia merasakan derita siksaan yang hebat sebelum mati. Sekarang berikanlah pil itu kepadanya. Agar dia tetap hidup dengan penderitaan kehidupannya, sambil menyambuti pil, Han Ping berkata, ucapan Nona penuh dengan ujar yang bernilai tinggi sehingga orang harus mengcamkan benar, lebih baik engkau jangan terlalu mengerti, lekas pergilah, kata si darah baju ulu. Han Ping pun segera lanjutkan langkah. Siang Kua Wan Cheng masih berdiri di angdi belakang jajaran kain lian itu. Ia terlongong-longong seperti patung. Ketika hati Ping datang, Nona itu pun menyonsongnya, orang tua alis panjang itu telah menolong jiwamu, tetapi dia yang mati lebih dulu hendak. Ku minta jenazah tabib itu dari ikhtian heng, kata Han Ping, apabila kelak aku dapat keluar dari makam ini, tentu akan ku bangun sebuah makam untuknya. Dia seorang sakti yang menyembunyikan diri di pegunungan sepi, kata siang Kuan Wan Cheng, karena hendak menyertai engkau masuk ke dalam kancah pergolakan dendam di sini, dan berakhir dengan kehilangan jiwa engkau telah memberiku minum racun, kebaikanmu lebih besar dari tabib itu, kata Han Ping. Tetapi aku mempunyai pamrih agar selalu dapat bersama engkau. Sebaliknya tabib itu tak ada pamrih apa. Bagaimana engkau mengatakan kebaikanku melebih kebaikannya bantah si Nona? Sesaat Han Ping tak dapat menyelami kata si Nona. Perlahan-lahan ia mengangsurkan pil, Nona Siau pesan kepadaku supaya menyerahkan pil penawar racun ini kepadamu. Apakah dia menghendaki aku supaya mengalami penderitaan hidup selama beberapa tahun lagi? Dia memang mengatakan begitu, kata Han Ping, Tetapi aku tak mengerti maksudnya, siang kuan wan ceng menghela nafas, ujarnya, tak perlu memikirkan hal itu, katanya, engkau harus menyapu semua keruatan pikiran dan tumpahkan seluruh perhatian untuk membalas dendam mayah bundamu. Ihtian Heng bukan seorang tokoh biasa. Dalam pertempuran nanti, sukar ditentukan siapa yang akan menang, berhenti sejenak ia melanjutkan pula, lekas pergilah, jangan memikirkan budak setan dari lem hebun itu lagi. Karena hal itu akan menyebabkan engkau kesengsam dengan kecantikannya. Suatu hal yang akan menyebabkan engkau lengah dalam kewaspadaan terhadap musuh, Han Ping terdiam sejenak, lalu mengucapkan terima kasih dan terus melangkah ke muka diam-diam ia telah merenungkan ucapan siang kuan wan ceng. Memang sejak berhadapan muka dengan si darah baju ungu, pikirannya selalu terbayang akan wajahnya yang cantik dan senyumnya yang mengikat suksma. Kekerasan hati untuk membalas dendam sakit hati orang tuanya seolah-olah terpudar oleh bayangan si darah jelita itu. Beberapa patah kata siang kuan wan ceng itu telah menyadarkan hatinya. Jalan terowongan itu gelap sekali dan amat sunyi pula. Seolah-olah orang yang masuk ke situ tadi, hilang lenyap di telan suatu tenaga gaib. Han Ping berhenti dan diam-diam menyalurkan tenaga dalam, kegelapan suasana yang mencengkam aneh itu seolah-olah membawa firasat akan sesuatu yang mengejutkan. Dalam suasana yang seperti orang, indera perasaan orang pun makin bertambah tajam. Dalam waktu akhir ini, bukan saja tenaga dalam Han Ping telah mencapai kemajuan pesat, pun pengertiannya tentu ilmu bernapas menurut ajaran kitab Tatmo Ihkin Keng bertambah maju. Dua kali bernapas, ia sudah dapat menjernihkan pikiran dan mempertajam kelima inderanya. Secepat itu pula ia dapat mendegarkan suara nafas dari tokoh yang berada di situ. Han Ping melangkah maju lagi, langkah kakinya tangkas sekali, seringan kapas jatuh ke tanah, sama sekali tak mengeluarkan suara apa. Dan indera penglihatannya pun bertambah tajam. Dilihatnya para tokoh tadi tengah tegak berdiri bersiap-siap, seperti menunggu sesuatu. Han Ping melintasi mereka terus menuju ke samping Ihtian Heng tiba-tiba Ihtian Heng ulurkan tangan kiri, harap saudara Ji, jangan buru masuk, mengapa tanya Han Ping agak kurang puas. Ihtian Heng tersenyum, pemilik makam sudah mengeluarkan pernyataan, suruh kita menunggu dulu Han Ping mendengus, biasanya engkau wangkuh sekali, heran mengapa sekarang engkau mau menurut kata orang aku benat kagum kepada pemilik makam ini, kata Ihtian Heng, ku percaya dia tentu takkan mengelabui secara licik. Dalam pada itu tiba-tiba terdengar ngiyang suara yang halus tetapi cukup jelas, sepeminum teh lamanya lagi, pintu Seng Sibun akan terbuka ada yang cantik akan menyambut dan melayani para tetamu, berhenti sejenak, suara lembut itu berkata pula, sungguh tak kusangka kalau Tuan datang begitu cepat. Tetapi kaum persilatan Tiong Goan tak pernah kehabisan orang sakti, karena salah menafsirkan kekuatan saudara sehingga tak sempat mengadakan penyambutan. Harap dimaafkan, Han Ping kerutkan alis, berseru, siapakah orang itu menilik nada bicaranya, tentulah pemilik makam ini, kata Ihtian Heng. Han Ping tertawa nyaring, apakah kita begini banyak orang harus mendengar saja omongannya kegagahan saudara Ji, membuat aku kagum, kata Ihtian Heng kalau kita dapat menempur pemilik makam, hanya tinggal pertempuran kita berdua. Apabila engkau dapat mengalahkan aku dengan mudah engkau pasti akan mendapat kehormatan sebagai pemimpin dunia persilatan, terdengar beberapa kali tertawa dingin dan dengus mengeram, mungkin tak begitu, Ihtian Heng tertawa-tawar, serunya, harap saudara jangan percaya omonganku. Tetapi soal itu memang aku tak dapat berbuat apa. Tetapi aku teringat akan suatu hal yang terpaksa harusku beritahukan lebih dulu. Siapa yang dapat menghadapi pedang terbang dialah yang memilmu pedang terbang itu, ilmu pedang terbang itu, bukan saja termasuk ilmu pedang yang paling hebat, pun dalam kalangan ilmu kepandayan dunia persilatan, jarang sekali orang yang memilikinya. Sekalian tokoh itu terdiam. Ihtian Heng tertawa dan berkata pula, tetapi pada saat ini di antara kita, terdapat seorang yang memiliki ilmu kepandayan itu. Dia bukan lain seorang pemuda yang masih muda belia yalah Ji Hon Ping, perlu ku ceritakan lagi, kata Ihtian Heng pula, bahwa pada pertama bertemu dengan saudara Ji itu bukan aku menyombongkan diri, tetapi memang ia jauh sekali tingkatnya dengan aku. Tetapi setiap kali bertempur dengan dia, dia tentu memperoleh kemajuan yang pesat sekali. Belum sampai setengah tahun, dia sudah dapat mengimbangi kepandayanku. Hal yang tak wajar dalam Kero meyakinkan ilmu silat itu, benar membuat orang, tiba-tiba terdengar gelaran keras sehingga ucapan Ihtian Heng terputus. Dua buah lentera berayun keluar. Dan sebuah suara yang parau, segera meluncur, pintu sengsibun telah kubuka, silahkan para tetamu masuk. Sebelum masuk, harap saudara tahu akan dua buah larangan. Para jelita yang menyambut tetamu itu, darah yang luar biasa cantiknya. Tetapi mereka tak mengenakan pakaian yang dapat mencelakai suah darah. Apabila saudara yakin takkan terpengaruh oleh kecantikan darah itu, silahkan masuk. Tetapi kalau hati saudara tak kuat dan tersengsam dengan bida dari itu, silahkan pilih saja yang mana dan ajaklah bersenang-senang dalam kamar sampai puas. Ha, 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 ha. Setelah tertawa, orang itu berseru pula, tetapi janganlah sekali-kali saudara mencelakai mereka. Apabila ada seorang saja yang melanggar pantangan itu, seluruh rombongan akan kuancurkan. Dan aku pun tak mau lagi bertemu muka dengan saudara. Segera akan ku buka alat rahasia dan melepaskan ratusan ribu tawon beracun, tiga ribu ular berbisa, ku padamkan penerangan dalam ruangan ini agar saudara menderita serangan tawon dan ular beracun. Betapapun kesaktian saudara, tetapi dalam tempat sepanjang sepuluh tombak ini dan di tempat yang gelap, tak mungkin saudara dapat menghindarkan diri dari serangan binatang itu. Inilah larangan yang pertama. Harap saudara suka mematuhi, agar jangan terjadi hal yang tak diinginkan, Ihtian Heng berpaling ke arah rombongan tokoh, katanya, ular tanpa kepala tentu tak dapat berjalan. Burung tanpa sayap tentu tak dapat terbang. Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin rombongan untuk menjawab tawon rumah. Silahkan saudara menunjuk siapa yang layak menjadi wakil rombongan ini, sambil mengambil buli arak dan meneguknya pengemis sakti coaktu berkata, menurut pandangan pengemis tua, engkaulah yang paling tepat menjadi pemimpin rombongan kita, ah, tetapi aku khawatir tak dapat memenuhi harapan saudara, kata Ihtian Heng. Hang Ting mendengus, Ihtian Heng, jangan lupa bahwa kita masih mempunyai hutang-priutang darah yang belum diselesaikan. Ihtian Heng tertawa, di tempat langit dan bumi buntu semua seperti ini, masakan engkau takut aku akan melarikan diri, jembatan kembali pada jembatan, jalan pun kembali pada jalan, kata Chong Tu, kecuali Ihtian Heng rasanya tiada orang yang lebih sesuai lagi. Tiba-tiba suara parau itu terdengar berseru lagi, setelah melalui ruangan bunga sepanjang sepuluh tombak. Saudara akan berhadapan dengan pemandangan luar biasa yang belum pernah saudara jumpai. Benda aneh, permata yang indah tiada taranya. Walaupun benda berharga dan permata itu memang sedianya hendak ku haturkan kepada saudara, tetapi ku minta harus diambil dengan care yang terang, jangan secara menggelap. Setelah aku bertemu muka dengan saudara, mungkin di antara saudara terdapat orang yang bakal memiliki harta karun itu bila ada orang yang berani mempunyai hati jahat hendak mengambilnya, saudara semua akan menerima hukuman yang paling ngeri dan kejam, dengan girang Ihtian Heng berseru nyaring, hukuman ngeri yang bagaimana, dapatkah memberitahu dulu agar kami dapat bersiap-siap terdengar tertawa panjang, akan ku gerakan pekakas rahasia untuk mengurung saudara dalam sebuah kamar batu. Kemudian akan ku hamburkan asap beracun agar kesadaran dan semangat saudara hilang dan saling bunuh-membunuh sendiri, care itu memang paling ngeri dan aku pun percaya kalau engkau memiliki asap beracun semacam itu. Baiklah, kami setuju untuk mentaati kedua pantangan itu. Apabila ada angauta rombongan kami yang melanggar, tak usah engkau turun tangan, kami akan dapat menindaknya sendiri bagus, kita anggap saudara sudah setuju mentaati perjanjian itu, kata suara parau itu pula. Seiring dengan lenyapnya suara parau itu tiba-tiba ujung peti mati besar yang berada di dalam ruangan, mereka pecah. Ketika sekalian orang memandang ke arah peti mati itu ternyata di sebelah dalamnya terang sekali dan sosok tubuh pun tampak berkelebatan. Pengemis tua Chong Tuk kerutkan alis, serunya, adakah kita baru semasuk melalui peti mati itu? Eh Tianheng tersenyum, biarlah aku yang berjalan di muka, ia terus endapkan tubuh dan melangkah maju sekalian tokoh pun segera mengikuti di belakangnya. Ternyata peti mati besar itu merupakan sebuah pintu dari lorong terowongan yang panjangnya 4-5 tombak. Tiba di ujung lorong, pemandangannya pun berubah. Mereka tiba di sebuah pintu bercat merah. Pintu itu ditulisi tiga buah huruf besar sengsibun atau pintu mati hidup. Di belakang pintu itu merupakan sebuah ruang yang luas, terang-benderang dan penuh dengan gadis cantik. Sambil masih memondong mayat tabi palis panjang, Eh Tianheng melangkah masuk seraya berseru nyaring, Nona sekalian, harap memberi jalan agar janganlah pakaian Nona terlumur darah merah kawanan gadis jelita yang berdiri dengan kepala menunduk itu, mengenakan pakaian warna-warni, merah, kuning, biru putih dan hitam. Jaraknya satu sama lain menurut ukuran tertentu. Sepintas merupakan jajaran yang berbunyi si atau mati tiba-tiba terdengar suara tambur. Dan kawanan gadis jelita yang menunduk kepala itu, serempak mengangkat kepala, tertawa cerah. Mereka cantik sekali, bibirnya semerah delima merekah, raut wajahnya bagai kuntum bunga mekar bersen. Alis melengkung bagai bulan muda. Kecantikannya benar dapat menyebabkan orang tua, merasa muda kembali. Bahkan orang yang tengah meregang jiwa dapat bangun lagi. Ihtian Heng berpaling ke arah rombongan tokoh, tertawa, kalau saudara merasa tak kuat bertahan untuk melintasi ruangan sepanjang 10 tombak ini, lebih baik saudara berjalan dengan menutup mata. Seiring dengan kata Ihtian Heng itu, kawanan gadis jelita itu pun mulai pelahan-lahan bergerak. Oleh karena sebelumnya sudah mendapat peringatan maka rombongan tokoh itu pun sudah bersiap. Berhadapan dengan kawanan bidadari cantik itu, buru mereka pun sudah mengempos semangat dan mengerahkan tenaga dalam untuk menguasai perasaan hatinya. Gerakan kawanan gadis itu pun mulai makin cepat, saling bersilang berpindah tempat sehingga menimbulkan hamburan warna yang menyelaukan. Dengan mengandalkan tenaga dalamnya yang sakti Ihtian Heng tak terkecoh dengan kecantikan gadis itu. Sambil memandang kesekeliling ia tertawa nyaring dan melangkah maju. Sekalian tokoh pun mengikuti rapat di belakangnya, tiba-tiba kawanan gadis cantik yang tak henti-hentinya bergerak itu, berhamburan menyisih ke kanan-kiri sambil melepaskan pakaiannya. Dalam sekejap saja, mereka pun sudah tak berpakaian lagi. Ihtian Heng batuk dan berseru nyaring, majikanmu sudah memberi perintah, tak boyah kami melukai kalian. Tetapi kalian pun jangan menghadang jalan, ia tertawa lagi, lain berkata, silahkan Nona sekalian beraksi sekehendak hati Nona agar kami dapat menikmati melihatnya, dalam pada itu kawanan gadis cantik itu pun sudah membentuk diri dalam sebuah barisan. Masing menduduki tempat yang tertentu. Dan salah seorang pun segera berderu dengan suara yang merdu, silahkan Tuan lewat di tengah barisan kami. Dalam saat Tuan lewat nanti, mereka akan menggunakan kepandainya untuk merayu dan memikat agar Tuan suka memilih mereka. Ketika Ihtian Heng memperhatikan dengan seksama, dilihatnya sinar metu kawanan gadis cantik itu memancarkan harapan kasih, bagaikan musafir di padang pasir yang mengharapkan air, tiba-tiba hati Ihtian Heng tergerak. Berpaling ke arah rombongannya ia berkata, selain memang luar biasa cantiknya, gadis itu lelah minum semacam obat. Apabila di antara saudara yang merasa tak kuat menahan nafsu, lebih baik pejamkan mata. Dengan mengandalkan pendengaran, ikutilah di belakangku, habis berkata ia terus pelahan-lahan melangkah maju. Pengemis Sakti Chong Tu tertawa gelak, selama hidup, belum pernah pengemis tua menyaksikan pemandangan yang begini hebat apa yang terlihat saat ini, mati pun sudah puas. Ia terus maju mengikuti di belakang Ihtian Heng. Ting Ling tiba-tiba cepatkan langkah menyusul ke samping Hong Ping lalu membisiki, walaupun kawanan gadis itu cantik sekali tetapi kalau dibanding dengan darah baju ungu putri ketua Lem He Bun itu, masih kalah jauh sekali. Asal engkau curahkan pikiranmu mengenangkan wajah darah baju ungu itu, tak mungkin hatimu terpengaruh oleh kawanan gadis itu, karena seumur hidup belum pernah menyaksikan pemandangan yang sedemikian hebat, tanpa disadari Hong Ping pun memandang lekat kepada mereka, ia baru gelagapan ketika mendengar kisikan Ting Ling. Buru ia kerahkan semangat dan tenangkan hati lalu melangkah maju. Berjalan beberapa saat memang mereka tak merasakan suatu apa. Tetapi setelah beberapa saat kemudian, mereka merasa ada sesuatu yang tak wajar. Bau harum dari tubuh gadis cantik itu berhamburan menusuk hidung dan menggetarkan hati. Pelahan-lahan hati mereka pun mulai tak tenang. Tubuh yang putih mulus dan bau yang harum, sudah cukup membuat hati orang kebat-kebit dan darah merangsang. Apalagi gadis cantik yang telanjang itu mulai memancarkan tertawa yang menggelitik albu. Rombongan tokoh itu berjalan dengan menutup mata. Tetapi saat itu telinga mereka seperti mendengar suara napas yang lembut dan bisik yang merdu, sesaat napas dan suara itu seperti dihembuskan dari tenggorokan, sesaat dari dada dan sesaat pula dari hidung. Sekalipun dapat menutup mata, tetapi rombongan tokoh itu tak dapat menutup telinga. Oleh karena itu, walaupun sudah menutup mata, tetapi karena mendengar bisik lembut yang penuh dengan cumbu rayuan menantang kecabulan, mereka tak tahan lalu membuka mata lagi. Ihtian Heng berpaling ke belakang. Tampak wajah mereka berubah merah, mata bersinar lain. Bahkan ada yang dahinya bercucuran keringat dan geraham digigitkan erat seperti orang yang tengah menahan nafsu. Kebalikannya mereka yang biasanya hidup dengan care, tak teratur, tampak bahkan lebih tenang. Karena mereka banyak pengalaman, jadi sudah biasa dengan pemandangan semacam itu. Dan mereka yang biasa hidup baik, saat itu seperti dibakar api panas rasanya. Sekonyong-konyong terdengar suaru menggerung keras dan Teng Ban Li terus memeluk seorang gadis telanjang itu lalu dibawa lari ke belakang. Gadis jelita itu tertawa menggelitik dan menyerahkan diri dibawa lari oleh jago tua itu. Ihtian Heng menghela nafas, ah, sungguh tak kira, seorang jantan seperti dia, akhirnya harus menyerah pada paras cantik. Tiba-tiba dari samping terdengar orang menyelutuk, walaupun dia tak dapat keluar dari makam ini tetapi dia telah dapat merubah keadaannya. Dan seorang yang paling menderita menjadi orang yang paling bahagia di dunia, Ihtian Heng kerutkan sepasang alis lalu beralih pandang. Tampak Cagiyok sedang kepalkan tinju dengan geram tetapi tubuhnya gemetar. Matanya buas seperti seekor serigala lepas, memandang seorang darah ayu yang telanjang. Fui Ihtian Heng menbentak dan menampar punggung pemuda itu. Cagiyok tergetar dan tertegun beberapa saat. Kemudian ia menjurah, terima kasih, Ciam Pua, ia terus mengikuti di belakang Ihtian Heng, melanjutkan langkah. Barisan darah telanjang itu walaupun tak berapa menyeramkan tetapi jalanan yang harus ditempuh, melingkar-lingkar dan berbiluk-biluk. Langkah kaki orang itu makin syarat. Sampai sekian lama belum juga mereka keluar dari barisan itu. Sepanjang hidup, belum pernah mereka menempuh suatu perjalanan seberat itu tiba-tiba Ihtian Heng membentak keras lalu menyanyi dengan suara nyaring. Lagunya lagu bersemangat dan keras, seperti palu besi menghantam batu. Seketika tergugahlah semangat sekalian orang. Mereka pun lalu tegakkan kepala, busungkan dada melangkah ke arah jalan yang dirintis Ihtian Heng. Seumur hidup aku tak pernah mengagumi orang. Tetapi hari ini aku harus memberi hormat kepadamu karena belum pernah aku bertemu dengan orang seperti engkau, seru pengemis sakti contoh kepada Ihtian Heng. Ihtian Heng tak menyahut melainkan tetap menyanyi dan tersenyum. Tak berapa lama mereka pun dapat melintasi barisan itu. Sungguh berbahaya, Cacu Jing menengadah dan menghela nafas panjang. Wajah Ihtian Heng berubah serius, serunya, barisan paras cantik, walaupun kita sudah berhasil melintasi tetapi masih ada sebuah rintangan yang tak kurang hebatnya yalah harta. Mungkin godaan ini jauh lebih hebat dari paras cantik. Peribahasa mengatakan, semut mati di gula, manusia mati di harta. Harap saudara ingat hal itu, rombongan Ihtian Heng melanjutkan perjalanan ke muka. Setelah membiluk sebuah tikungan, tiba-tiba di sebelah muka tampak terang. Sederet lentera istana, bergelantungan tinggi di atas lorong terowongan. Cahayanya terang-benderang seperti hari pagi. Papan batu yang menonjol dari kedua tepi lorong terowongan itu, penuh bertabur batu permata yang berkilau-kilauan cahayanya. Makin berjalan mendekati, makin hebat perhiasan yang menantang. Semua terdiri dan benda berharga yang jarang terlihat manusia. Setiap macam benda, cukup untuk menimbulkan rangsang keinginan orang. Tak henti-hentinya Ihtian Heng menghambur pujian, ujarnya, benar sebuah istana permata yang hebat. Walaupun istana raja belum tentu dapat menandingi tempat ini, N.I.O. Bungian memberi sambutan, ah, intan permata, zamrut ratna mutu manikam yang jarang terdapat di Duma. Selama berpuluh-puluh tahun telah mengumpulkan barang permata. Di mana terdapat permata yang aneh, tentu ku beli tanpa ku hiraukan harganya. Semula ku kira kumpulan benda permata yang berada di rumahku itu sudah paling banyak dan lengkap. Tetapi apa yang ku lihat saat ini, benar menghapus kebanggaanku itu. Seperti langit dengan bumi atau bukit dengan gunung bedanya, tiba-tiba ia hentikan kata-katanya dan melangkah maju, lari melampaui Ihtianeng, terus menyelingap masuk ke dalam sebuah ruang besar. Di dalam ruang besar yang diterangi dengan lampu dan lilin itu, penuh bertumpukan benda kuno dan zamrut permata yang tak ternilai indah. Tidak tiba-tiba terdengar suara orang berseru kaget, Hai, tenggoret kemala dan kupu emas sekalian orang terbeliak, mengangkat muka. Tampak di atas meja yang dibuat dalam bentuk istimewa, terdapat kedua benda pusaka yang menggemparkan dunia persilatan itu. Tenggoret kemala, putih seperti salju, berbuat dari batu kemala yang bening dan cemerlang. Sepasang matanya sebesar kedelai berwarna merah bercahaya seperti benar hidup. Sedang kupu emas itu lebih besar dari tenggoret kumala. Panjangnya tak kurang dari tiga puluhan senti. Entah terbuat dari apa, kedua sayapnya amat tipis sekali. Sepasang matanya berkilauan jernih sekali. Saat itu seseorang sudah menyelimpat ke tempat kedua benda pusaka itu. Sambil berpeliku tangan, dia tegak berdiri di mukanya, memandang lekat pada kedua benda pusaka itu. Dari pandang matanya jelas dia itu mengilir sekali melihat kedua pusaka itu. Ihtian Heng cepat dapat mengetahui bahwa orang yang berada di depan meja itu Yayah N. Yeo Buti Giau. Dan yang berteriak kaget tadi, tentulah orang Si N. Yeo itu juga. Ihtian Heng pun memperhatikan, kecuali pengemis sakti contoh seorang, yang lain memandang lekas pada kedua benda itu dengan sinar mata penuh keinginan. Kedengaran N. Yeo Buti Giau menghela nafas panjang, ujarnya, orang mati karena harta, burung mati karena makanan. Rupanya pepatah kuno itu memang benar. Memperoleh pusaka yang hebat ini, rasanya mati pun puas habis berkata. Ia terus seluruhkan tangan hendak mengambil kedua benda pusaka itu. Tahan tiba-tiba Cha Choo Jing berteriak seraya maju menghampiri. N. Yeo Buti Giau memandang ketua marga Cha itu, serunya dingin, mau apa engkau wehtian Heng berseru, kalaupun mati atau hidup saudara N. Yeo tidak perlu disayangkan, tetapi kami semua tak mau menenami mati, ia berhenti sejenak. Ia berkata pula, Apakah engkau tak mendengar kata pemilik makam itu kata N. Yeo Buti Giau? Ini, kalau saudara N. Yeo tetap hendak mengambil, dikhawatirkan sekalian orang yang berada di sini takkan membiarkan saudara, pengemis sakti Chong Tu tertawa gelak, N. Yeo Buti Giau, berpalinglah kemari ketika N. Yeo Buti Giau berpaling, dilihatnya berpuluh mati sekalian tokoh itu mencurah kepadanya. Jelas mereka sudah bersiap-siap hendak bertindak apabila N. Yeo Buti Giau berani mengambil kedua pusaka itu. Tetapi kebalikannya, saat itu N. Yeo Buti Giau malah tenang memandang sekalian orang, serunya, apakah saudara sungguh percaya akan omongan pemilik makam ini tadi? Kalau dia memang hendak membunuh kita, sekalipun kita tak mengambil benda di sini, dia tetap akan turun tangan juga, tak peduli omongannya benar atau tidak, seru Ihtian Heng, harap saudara N. Yeo jangan temaha. Apabila saudara hendak mengambil kedua pusaka itu, sekalian orang di sini termasuk aku sendiri, tentu akan mengambil jiwamu. N. Yeo Buti Giau terdiam lalu melangkah kemuka. Ihtian Heng tetap tegak tak bergerak. Setelah sekalian tokoh berjalan keluar, barulah ia mengikuti dari belakang. Sekeluarnya dari ruang harta permata itu mereka menghadapi sebuah lorong panjang lagi. Dan pada ujung lorong, terdapat sebuah pintu batu yang setengah terbuka. Pada pintu itu terdapat selembar kertas putih yang ditulis, masuk pintu ini, semua larangan hapus. Silahkan mengeluarkan seluruh kepandayan untuk menjaga serangan. Apabila dapat melintasi jalan maut sepanjang 13 tombak ini, baru dapat berjumpa dengan pelik makam ini. Sekalian orang mengerumuni dan membaca kertas itu. Ihtian Heng pun menghampiri. Setelah meletakkan tubuh tabi palis paujang, ia berkata, saudara tentu sudah membaca tulisan itu. Mau tak mau atau harus mengagumi kelicikan pemilik makam ini. Dia benar dapat mengetahui kelemahan orang dan sudah memperhitungkannya. Berhenti sejenak ia melanjutkan berkata, atas kepercayaan saudara yang telah menganggap aku sebagai pemimpin darurat dan rombongan ini, kuanggap telah kuselesaikan. Sampai di tempat dan saat ini, pimpinan rombongan akanku kembalikan kepada saudara lagi, habis berkata ia terus miringkan tubuh dan menyusup ke pintu batu. Ihtian Heng, lekas mundur teriak Ting Ling. Ihtian Heng yang sudah berada di dalam, karena teriakan si Nona, lalu keluar lagi dan tersenyum, Nona cerdik, apa yang engkau pikirkan? Ting Ling berkata dingin, kepintaran besar seperti tolol, kejahatan besar pun seperti bijaksana. Apabila menilik gerak-gerikmu selama berada dalam makam ini, memang sukar orang untuk percaya bahwa sebenarnya engkau ini seorang durjana besar, Ihtian Heng kerutkan alis, serunya, kalau mau omong, bicaralah yang baik, jangan memaki orang, Ting Ling maju menghampiri ke samping Ihtian Heng, serunya, ya, memang aku memakimu. Apakah engkau berani membunuh aku Ihtian H, NG mengangkat tangan kanan ke atas, serunya, mengapa tak berani titik tiba-tiba ia menurunkan tangannya lagi, engkau seorang gadis muda, kalau aku membunuhmu, bukankah aku akan ditertai seluruh kaum persilatan Ting Ling mengangguk, benar, bukannya engkau lah mau membunuh aku. Tetapi engkau merasa tak leluasa untuk turun tangan pada saat dan tempat seperti ini, Ihtian Heng hanya tersenyum. Ting Ling berpaling ke arah rombongan tokoh persilatan itu dan berkata pula, Ihtian Heng telah membawa kita melintasi barisan gadis telanjang dan ruang harta karun. Tetapi pada saat tiba di tempat yang segawat ini, bukan saja dia lepas tangan bahkan terus hendak ngacir pergi, meminjam golok untuk membunuh orang, wajah Ihtian Heng agak berubah. Dahinya tiba-tiba mengerut hawa pembunuhan dan berserulah dia dengan suara yang syarat, Saudara Ting, jika engkau tak dapat mengajar putrimu yang nakal ini, terpaksa aku akan mewakili saudara untuk memberi hajaran kepadanya, Ting Ling tertawa mengikik, serunya, apakah hengkau takut? Kukatakan kepadamu, aku tak percaya dalam saat dan tempat seperti ini, engkau akan membunuh aku, tiba-tiba Ihtian Heng gerakan tangannya menutup, kalau tak percaya, cobalah ini, tetapi serem penek dengan gerakan itu. Ihtian Heng pun mendengar dua buah gelombang angin pukulan menyambar ke arahnya yang satu melanda dada, yang satu menggempur jarinya yang akan menutup Ting Ling. Ternyata kedua orang yang turun tangan menolong Ting Ling itu, Han Ting dan pengemis sakti cerik Tu. Han Ting menolong, Chong Tu menyerang. Kecuali kedua orang itu yang lain karena tak menyangka kalau Ihtian Heng benar akan turun tangan. Maka mereka hanya tertegun dan tak sempat berbuat suatu apa. Bahkan Ting Ko sendiri juga tertegun dan tak menyangka hal itu. Walau Han Ting bertindak cepat tetapi gerakan Ihtian Heng itu pun lebih cepat dan tenaga dalam yang dipancarkan pada pukalan itu juga teramat dasyatnya. Sekalipun dapat dihalangi Han Ting tetapi sisa tenaganya masih dapat menembus dan mengenai tubuh Ting Ling sehingga nona itu gemetar, berguncang lalu rubuh ke belakang. Ting Ko cepat menghampiri, Ting Ji apakah Heng kau terluka dengan tangkasya menyambuti tubuh putrinya? Ting Ling batuk lalu dengan menahan kesakitan menjawab, Parah sekali, Cacu Jing mendengus dingin, Hektometer, tak kira kalau. Ting Ling cepat memberi isyarat tangan, Serunya, harap kalian jangan bicara. Dengarkan sampai aku bicara habis. Kalau tidak siap aku menderita. Ia paksakan diri melakukan pernapasan, lalu melanjutkan berkata, Pemilik makam ini memang ganas sekali. Setelah dapat melalui dua buah rintangan harta dan paras cantik, dia sudah mempersiapkan jalan maut ini. Dia memanfaatkan terjadinya permusuhan sewaktu melintasi dua macam rintangan tadi, lalu menghendaki agar di sini kita saling berbunuhan sendiri. Disitulah letak kelemahan orang, terutama orang persilatan yang paling mengutamakan soal balas dendam. Ihtian Heng hendak menggunakan kepercayaan yang telah diperolehnya selama memimpin rombongan melintasi kedua buah rintangan tadi, untuk mencelakai orang yang paling ditakutinya. Ting Ling pejamkan mata, menghela nafas dan berkata pula, Tetapi seharusnya dia tak perlu mengatakan hal itu sehingga aku terpaksa harus merangkai dugaan untuk meneropong isi hatinya. Sepandai tupai melompat, sesekali terpeleset juga. Ihtian Heng lengah memperhitungkan kalau Ting Ling berada di sini, berhenti sebenar ia tertawa, apabila dia tak terasang kemarahannya dan memukul aku, mungkin saudara takkan percaya pada omongan Ting Ling ini, setelah menangkis pukulan pengemis sakti Chong Tu, Ihtian Heng berseru, pemilik makam itu berada di sekeliling jalan maut ini. Dia tentu diam-diam sudah mempersiapkan jago sakti. Apabila kita masuk ke dalam pintu batu ini, serangan secara terang maupun gelap, tentu akan segera melancar. Pemilik makam itu hendak menggunakan jalan yang gelap ini untuk membasmi kita, Ting Ling berusaha mengangkat kepalanya dari pelukan seng ayah, serunya, engkau hendak memancing ikan di air keruh. Engkau lebih dahulu hendak masuk lalu bersembunyi di tempat gelap dan menggunakan kesempatan itu untuk menyerang orang, dengan kepandayan yang engkau miliki, sudah tentu mudah sekali engkau melaksanakan rencanamu itu, Ting Ling tak dapat melanjutkan kata-katanya karena kerongkongannya serasa tersumbat oleh hawa panas. Nak, engkau memang terluka berat, kata Ting Ling lalu menepuk punggung putrinya. Ting Ling batuk dan muntahkan ludah kental campur darah. Dengan meminjam tempat yang gelap ini, engkau hendak membunuh orang yang paling engkau takuti, kata Nona itu pula, setelah itu baru engkau akan menghadapi pemilik makam. Orang yang ikut masuk ke dalam ruangan itu tentu tak tahu apa yang telah terjadi mereka hanya mengira engkau. Ihtian Heng benar telah menjadi pelopor untuk membuka jalan. Sudah tentu mereka akan berterima kasih kepadamu. Engkau sudah mengucapkan sumpah yang bagus. Sekalian rombongan patuh mendengar perintahmu. Uh, hebat benar siasatmu itu. Sayang Ting Ling dapat membongkarnya wajah Ihtian Heng makin membesi, serunya, budak setan, memang benar cerdik, tiba-tiba pula ia tertawa nyaring, sayang masih ada sedikit yang belum dapat engkau, pikirkan. Keadaan saat ini, sudah serba sukar. Maju, menghadapi jalan maut yang belum diketahui bagaimana keadaannya. Mundur pun terbentur jalan kematian. Ibarat anak panah sudah direntang pada busur, mau tak mau harus dilepas, Ting Ling tertawa, jangan coba memaksakan dirimu bersikap tenang. Kutahu hatimu sudah gelisah-resah, Ihtian Heng mengangkat tangan kanannya, berseru dingin, engkau sudah ibarat seperti lampu kehabisan minyak. Cukup kugerakan tanganku pelahan-lahan saja, tentu jiwamu sudah melayang, seiring dengan gerakan tangan Ihtian Heng, Han Ping dan Chong Tong pun serempak tampil melindungi di muka Ting Ling. Ihtian Heng tertawa, tanpa aku lepas hantaman, dia tohtakan hidup, habis berkata ia terus berputar tubuh dan menyelingap ke dalam pintu batu. Ting Ling tiba-tiba berdiri dan berkata kepadanya, Yah, aku hendak pergi. Dalam pertemuan ini aku belum dapat menunaikan kewajiban baktiku kepada ayah tetapi malah menyuruh ayah mengantar kepergianku, serta merta nona itu terus jatuhkan diri berlutut di hadapan ayahnya, Yah, terimalah hormatku, dalam tempat dan suasana yang seperti itu, berapa ganas hati ketua lembah raja setan tingko, namun tak urung orang tua itu mengucurkan air mata juga. Cepat ia ulurkan kedua tangan dan mengangkat putrinya. Ling, engkau terluka di bagian mana tanyanya, lekas beritahu kepada ayahmu. Demi membongkar kelicikan ih ihian heng engkau sampai menderita luka, tentu sekalian orang yang hadir di sini takkan tinggal diam. Nak, lekas bilanglah, di bagian mana engkau terluka tingling tertawa rawan, tak usah ayah sibuk, aku tahu bagaimana keadaan lukaku ia berpaling ke arah honping. Tampak pemuda itu tengah memandangnya dengan pandang keharuan tiba-tiba dari dalam pintu batu itu terdengar dua buah bentakan keras dan menyusul gelombang tenaga dasyat mendampar keluar. Chong tu cepat menghantam dan tenaga dari dalam pintu batu itu pun terdampar kembali. Sejenak tingling memandang kepada rombongan tokoh itu. Ia memegang tangan ayahnya dan berdiri. Wajahnya mengerut kesakitan, ia melamai ke arah honping, serunya, aku sudah hampir mati. Entah apakah engkau mau mendengarkan dua patah pesanku silahkan nona bilang, apabila mampu, aku tentu akan berusaha sekuat tenaga untuk melaksakakan, kata honping. Tingling mengangguk, katanya, engkau harus baik merawat adikku si hang dia seorang anak perempuan yang tulus dan masih kekanak-kanakan, tiba-tiba ia batuk dan hentikan ucapannya. Jangan khawatir, nona, kata honping, nona hang sudah kuanggap sebagai adikku sendiri. Dalam hidupku ini, dia adalah adikku sekandung, berkata tingling deg dengan sedih, ku tahu engkau selalu pegang janji. Dengan memperoleh janjimu itu, aku dapat mati dengan meram, tiba-tiba darah dalam tubuhnya meluap, menyumbat kerongkongannya sehingga ia tak dapat bernapas. Dan rubuhlah nona itu. Tingkau menyambut tubuh puterinya dengan kedua tangan, ling, ling, tetapi tingling sudah pejamkan mati wajahnya pucat lesi dan jiwanya pun melayanglah. Puteri sakti dari lembah setan, bermulut tajam, berotak cerdas, disohorkan orang sebagai gadis yang licin banyak muslihat. Tetapi tipu muslihat demi budi kebajikan, kelicinan demi kebaikan, seru pengemis sakti Chong Tu, sayang Tian tak memberinya umur panjang sehingga kematiannya sangat disayangkan sekali. Aku si pengemis tua Chong Tu, paling merasa kagum pada orang begini. Harap nona tunggu sebentar, terimalah sembah hormat pengemis tua, tokoh yang menggemparkan dunia parsilatan, Chu Ka Oh yang mendapat peindahan dari kaum persilatan, saat itu dengan serta merta menjurah dan memberi hormat di hadapan jenazah tingling. Demikian pula Hong Ping. Teringat akan budi kebaikan nona itu, Hong Ping pun mengucurkan air mata dan berlutut memberi hormat dalam, nona banyak melepas budi kepadaku tetapi selama itu aku belum dapat membalas terimalah hormat Hong Ping yang tulusi kelas, sekalian tokoh yang lain amat penasaran. Disamping timbulah rasa syukur yang tak terhingga terhadap nona itu yang dalam detik terakhir masih memberi peringatan kepada sekalian orang, betapa licik dan jahat siasat hati Ihtian Heng yang sebenarnya terhadap mereka itu. Sekalian tokoh yang ternama dalam dunia persilatan itu serempak menjurah memberi hormat yang terakhir kepada tingling tiba-tiba ketua lembah raja setan tingko tertawa keras, serunya, anakku Ling, setelah meninggal engkau mendapat penghormatan dari seluruh tokoh persilatan begini rupa, sungguh jauh lebih hebat dari aku. Matimu, Ling, adalah mati yang terhormat, mati yang disayangkan oleh sekalian tokoh persilatan. Engkau akan terkubur dalam hati mereka Kim Loji tiba-tiba menghela nafas panjang, serunya, sayang tapi palis panjang itu sudah mati kalau tidak, mungkin dia tentu dapat menghidupkan engkau, tiba-tiba terdengar suara melengking, ah, tak mesti begitu. Apakah di dunia ini tak terdapat orang yang lebih pandai dari dia sekalian orang berpaling ke belakang? Tampak darah baju ungu yang berkerudung muka melangkah masuk di bawah pengawalan dari Jagolam Hai Bun Honping, Kim Loji dan Chong Tu diam-diam girang dan berkata dalam hati, ya, benar, mengapa melupakan dia cepat honping maju selangkah dan berseru gembira, Sungguh menggirangkan sekali engkau datang kalau engkau tak datang, aku sungguh, engkau girang karena aku datang, bukan tukas darah baju ungu itu. Ya, tentu, sahut honping. Engkau girang karena melihat aku, atau karena kedatanganku ini akan dapat menolong nona tingkatasi darah pula. Honping tercengang. Sampai beberapa saat ia tak dapat menjawab darah itu terdengar mendesah pelahan lalu perlahan-lahan melangkah Honping pun menghela nafas dalam. Saat itu nenek BWNU sudah berada di samping honping dan berkata pelahan, anak itu memang luar biasa pintarnya. Dalam menghadapi setiap persoalan, Care berpikir, membahas dan menyimpulkan, tak ada seorang persilatan di dunia ini yang mampu menandingi. Tetapi, ah, betapapun dia itu tetap seorang anak perempuan, kembali honping terkesiap. Walaupun mulut diam tetapi hatinya diam-diam berkata, ah, sudah tentu aku tahu kalau dia seorang anak perempuan masakan, belum sempat ia merenung lebih lanjut. Nenek BWS sudah melanjutkan berkata lagi, betapapun pintarnya seorang anak perempuan itu apabila dia itu seorang anak perempuan, tentu masih mempunyai hati cemburu. Terutama terhadap orang yang dicimpainya. Memang itulah penyakit dari anak perempuan, apakah Hengka sudah mengerti honping tegak seperti patung? Dia memandang seorang pemuda yang mencurahkan seluruh hidupnya untuk mengajar ilmu kesaktian agar dapat menuntut balas atas kematian kedua orang tuanya terhadap pergaulan dengan anak gadis, hampir dikata ia masih hijau. Tiba di samping tingling, sejenak darah baju ungu mengeliarkan pandang ke arah sekalian orang yang mengunjuk rasa sedih atas kematian tingling. Ah apabila aku mati, entah apakah ada orang yang berduka cita seperti itu kemudian ia berpikir lebih lanjut, ia seorang anak perempuan, mengapa bisa mendapat perhatian besar dari tokoh itu? Karena ia telah mengorbankan diri untuk menolong lain orang. Lalu aku ini, memang seorang yang cerdik dan cerdas, perasaannya makin keras, pikirannya makin luas. Orang begini, memang sukar dirabah hatinya. Dalam banyak hal, memang orang sukar mengerti isi hatinya. Dia seorang manusia yang mempunyai perasaan kuat sehingga dapat menindas perasaan hatinya sendiri. Metus sekalian tokoh itu mencurah ke arah darah baju ungu. Tampak darah itu berjongkok dan memeriksa dada tingling dan pergelangan tangannya. Lalu membuka kelopak metu nona itu, menengadah memandang ke atas dan darah itu pun merenung diam. Bagaimana, apakah dapat ditolong karena tak kuat menahan hatinya? Tingko segera bertanya. Darah baju ungu itu tundukkan kepala dan menghela nafas pelahan. Ah, tiga urat besar sudah berhenti, itu delapan nadiputus. Walaupun mendapat pil dari dewa tetap sukar untuk menolongnya. Sekalian tokoh terkejut dan terkesiap. Darah baju ungu itu merupakan satu-satunya harapan mereka. Dan keterangan darah itu, membuat lenyap harapan itu. Tetapi, tiba-tiba darah baju ungu itu melanjutkan berkata lagi, Walaupun aku tak berdaya untuk merebut jiwanya tetapi aku mempunyai care untuk merawat jenazahnya agar tak rusak selama-lamanya. Dengan demikian engkau dapat, tiba-tiba kata-kata darah itu terputus oleh suara teriakan keras. Serentak tokoh itu berpaling. Tampak Han Ping melangkah maju dengan gopoh dan tegang. Ketika berhenti, tubuhnya masih gemetar. Ping Ji engkau kenapa seru Kim Lo Ji terkejut. Han Ping memandang lekat pada tubuh si darah baju ungu dan berserulah ia dengan keras serta tersendat-sendat. Engkau, 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 engkau mengapa tak mau menolongnya? Mengapa hatimu begitu ganas, darah baju ungu tegak, berdiam diri. Eh, saudara, mengapa engkau berkata begitu tegur pengemis sakti Chong Tu, Nona Ting sudah putus jiwanya. Hanya dapat menyalahkan nasib. Mengapa engkau menyalahkan orang bukan begitu bentak Han Ping lalu menuding pada darah baju ungu? Karena dia merasa cemburu, mencemburui Nona Ting maka dia tak mau menolongnya. Ujung jari dari itu pun tampak gemetar. Ujar, nya, engkau, sangka aku ini, orang macam begitu benar orang semacam itu atau tidak? Hanya engkau sendiri yang tahu. Asal tiap malam engkau merenung dan merasa hari itu tak berbuat sesuatu yang menyalahi orang, orang tentu takkan dapat berbuat apa terhadapmu tampak sekalian tokoh mengerut dei. Mereka bersangsi dan kesangsian itu jatuh pada diri sidara baju ungu. Ji Han Ting seru nenek bewe dengan bengis, mengapa senakmu saja engkau berani menghina anakku tetapi diam-diam nenek itu pun sudah tahu akan watak sidara yang angkuh dan keras kepala. Diam ia sendiri pun juga mempunyai setitik kesangsian. Maka walaupun menyemprot Han Ping dengan keras tetapi nadanya tidak marah. Ting kau berbangkit, serunya, nona, asal engkau dapat menghidupkan anakku ini, apapun yang hendak engkau perintahkan, aku ketua lembah Raja Setan akan menurut perintahmu untuk selama-lamanya tubuh darah baju unga itu gemetar. Kain kerudung yang menutupi mukanya pun ikut berguncang ketika ia menjawab, apakah kalian mengira aku dapat menolongnya sekalian tokoh tak menjawab. Diam mereka mengakui pernyataan darah itu tiba-tiba darah itu menengadahkan muka dan tertawa nyaring, mengapa aku harus menghidupkan dia? Mengapa yang lain orang tak mampu melakukan, kalian suruh aku mengerjakan? Kalau aku tak mampu, kalian terus menuduh aku berhati iri dan cemburu, berhati kejam dan ganas, mendengar itu sekalian tokoh terkesiap. Tampak darah itu terus menerus tertawa sampai pada akhirnya ia terkulai rubuh. Nenek BWNI mau terkejut. Cepat ia memeluk tubuh darah itu. Ai, engkau, kenapa, ah?